Menjadi tamu Allah kebaikullah di tanah suci merupakan ujian kesabaran. Karena itu bersyukulah dan ikmatilah perjalanan umroh dengan penuh kegemiraan meski tidak selamanya berjalan mulus. Yuk subscribe Spirit Haji Mabrur agar lebih bersemangat berkarya. Sukron jasakumullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Spirit Haji Mabrur Jika panggilan ke tanah suci sudah datang, Allah akan mengundang hambanya untuk menunaikan haji atau umroh. Karena pandemi Corona, Ahmad Badaru Samsi yang mendaftar umroh via muliator dua tahun lalu baru bisa berangkat umroh pada 28 Mei 2022 bersama 45 jamaah. Romongan jamaah dari ponok pesantren Alif Bah ini gembira. Akhirnya bisa melihat Ka'bah dan umroh di Masjidil Harum. Setelah Tawaf mengelilingi Ka'bah, jamaah melaksanakan sa'i dari Bukit Safa ke Bukit Marwah selama tujuh kali. Kemudian diakhiri dengan tahalul. Kegembiraan suami istri terpancar setelah merampungkan umroh. Sebagai ungkapan syukur dan kegembiraan telah melaksanakan umroh, beberapa jamaah pria menggunduli kepalanya di tukang cukur. Alhamdulillah, kepala terasa lebih enteng dan adem. Tak terbayangkan sebelumnya, pada akhirnya, jamaah umroh bisa salat di Raudoh dan siarang langsung ke makam Rasulullah SAW dan dua sahabatnya di dalam Masjid Nabawi. Masjid yang memiliki interior indah dan jamaah merasa sangat tenang berada di dalamnya. Dengan menggunakan bus, satu rombongan jamaah ini senang dapat siarang ke tempat bersejarah umat Islam yang pernah didengar dari ceramah ustadz. Seperti siarah ke Jabal Uhud, Masjid Kuba, Masjid Qiblatain, serta mengunjungi kebun kurma yang sedang berbuah. Beberapa jamaah yang masih muda dan sehat naik ke Gua Hiro dan melihat makah dari ketinggian. Siarang ini dipimpin pembimbing dan motoris. di dalam gitarnya. Alibuat. Senang pokoknya, senang-senang. Alhamdulillah. Ayo, ayo, kesini semuanya kesini. Dijarah kepada Rasulullah. Bismillah lor. Panen kurma. Sebagai suatu rombongan, penting bagi jamaah untuk saling mengenal antar jamaah. saling menolong dan membantu. Pertemuan dengan jamaah dilakukan pihak travel untuk pembekalan ilmu dari pembimbing, menginformasikan kegiatan, termasuk rencana kepulangan ke tanah air. Jamaah gembira menikmati makan bersama di hotel dengan menu yang sebagian mengikuti selera jamaah, seperti sayur asem, ikan kembung, dan tempe orek. Jamaah yang telah menunaikan umroh, siarah plus berbelanja, akhirnya pulang ke tanah air. Rombongan umroh ini beruntung masuk ke Saudi jelang pelaksanaan haji sehingga dapat melaksanakan ibadah saat majidil haram tidak terlalu padat. Jamaah melewati proses imigrasi di Bandara Jeddah dengan sabar, termasuk saat pesawat yang membawa pulang ke tanah air mengalami delay. Setelah terbang 9,5 jam dan mendarat dengan selamat di Bandara Sukarno-Hatta pada 9 Juni 2022 malam, jamaah umroh mencari kopor masing-masing. Pulang sampai tanah air dalam kondisi capai, sebaran jamaah kembali diuji. Sambil lesehan selama lebih dari 2 jam, jamaah menunggu 3 kopor yang berdasar info ternyata tidak terangkut, hingga akhirnya diterbangkan dengan pesawat lain pada hari berikutnya dan diantar ke jamaah. Jamaah juga bersabar karena saat ini jamaah umroh tidak mendapat jatah air jam-jam 5 liter. Pada akhirnya, jamaah gembira naik bus menuju kampungnya di Kabupaten Banjarnegara. gembira karena telah rampung mewujudkan cita-cita umroh dan kembali pada keluarganya. Semoga menjadi pribadi muslim yang mabrur lebih baik dari sebelumnya. Subscribe Spirit Haji Mabrur untuk info bermanfaat. Semoga Allah mudahkan kebaik telah.